Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gacau Mojib, terima kasih sudah ngeklik video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Oke guys, ya COVID-19 semakin-semakin ceruk di Indonesia ini, 20 ribu case dalam sehari, dan PPKM sudah dilaksanakan, insya Allah mulai tanggal 3, mulai besok ini, sampai tanggal 20 atau 21. Semoga ini dapat mengurangi ya, jangkitan COVID-19 yang ada di Indonesia, terutama di Jawa sama Bali. Dan buat teman-teman dan rekan-rekan semua yang ada di manapun kalian berada, pokoknya patuhi protokol kesehatan, patuhi SOP. Kalau kerajaan atau pemerintah mengatakan bahwasannya lockdown, yaudah tinggal aja di rumah, gak apa-apa. Insya Allah ini demi kemaikan dan kemaslahan kita bersama. Dan ya semoga kita senantiasa dalam judul Allah SWT, dijauhkan kita daripada COVID-19 ini dan juga keluarga-keluarga kita, sanak, family kita, ataupun saudara mari kita. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Oke, disini ada sebuah requestan teman-teman, kalau kemarin banyak sekali ya kan, orang Arab menggunakan bahasa Melayu, orang Arab fasih bahasa Melayu, orang Bosnia fasih berbahasa Melayu. Sekarang ada orang Jepun. Masya Allah. Kenapa bahasa Melayu? Why Japanese study bahasa Melayu? Kenapa ya orang Jepang itu belajar bahasa Melayu? Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya tanya ada suara tentang saya dalam media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain. Lama orang Malaysia tanya satu suara, bagaimana kau jisam boleh berminat dengan bahasa Melayu? Jadi, saya ingin menjawab suara itu dalam video ini. Pertama, apabila Mahathir B. Mohamed menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat pada 1998, 1981, beliau mengulangkan lukis polisi pada masa itu. Oke. Dato Sayu dilantik sebagai cikgu matematik pertama. Oke, jadi atuk dia, atuk dia itu dilantik sebagai guru matematika pertama. Dan mengajarnya kepada orang Malaysia di Universiti Malaya. Dato Sayu tinggal di Malaysia selama setahun sahaja. Oke, setahun ya? Tetapi beliau sangat suka Malaysia sehingga setakat ini. Beliau selalu cakap budaya Malaysia sangat menarik. Sangat seronok tinggal di Malaysia. Dan sangat sedap nasi lemah. Beliau sangat suka nasi lemah. Wuih, orang Jepang saja suka nasi lemah. Apalagi saya gitu kan? Meskipun, saya juga suka nasi lemah. Sejak saya masih kecil lagi, saya dengar pengalaman beliau yang indah itu. Jadi, saya berminat dengan budaya dan tradisi Malaysia. Kedua, semasa saya belajar sekolah tinggi, saya tunggu suatu program TV. Program TV itu berkata, Malaysia menjadi semakin populer di Jepang. Lama orang Jepang suka berpindah ke Malaysia dan tinggal di situ. Program TV itu interview beberapa orang Jepang yang sudah lama tinggal di Malaysia. Mereka berkata sangat serusah tinggal di Malaysia. Karena kosara hidup rendah. Makanan Malaysia sangat sedap dan orang Malaysia baik hati. Betul. Oke, disana kosnya rendah katanya ya untuk makannya dan juga enak-enak. Dan juga disini dikatakan, wow, orang Malaysia itu baik-baik. Pada masa itu, saya baru tahu Malaysia telah dipilih oleh layar Jepang sebagai distansi utama untuk berimigrasi. Ketika, selepas tengok program TV itu, saya berminat mengetahui bahasa Melayu itu bahasa yang macam mana. Oke. Jadi, saya mencari video tentang bahasa Melayu dalam Youtube. Ketika saya dengar bahasa Melayu untuk pertama kali, saya jatuh cinta dengan bahasa Melayu. Wow. Bahasa Melayu terdenggar cantik. Khususnya, sebutan P dan NYA-nya terdenggar cantik. Sebagai contoh, perperiksaan dan sedapnya. Betul, betul. Sebutan. Jadi, apa ya, kalau bahasa Malaysia itu sebenarnya, nyanya itu lho, bikin gimana gitu kan. Nah, itu guys. Keren. Kedua-dua, tidak ada banyak dalam bahasa Jepang. Tiga sebab di atas, saya membuat keputusan untuk belajar bahasa Melayu di universiti. Dan saya mencari dan berjumpa dengan universiti di mana saya dapat belajar bahasa Melayu. Oke. Tetapi, perperiksaan universiti itu sangat susah untuk menulis. Jadi, saya belajar bersungguh-sungguh selama 12 jam setiap hari. Akhirnya, saya berjaya lulus perperiksaannya dan sedang belajar bahasa Melayu. Terima kasih kerana menonton video ini. Fafah minta, kenapa saya boleh berminat dengan bahasa Melayu? Seperti yang saya belajar bahasa Melayu, lama orang Jepang berminat dengan bahasa Melayu dan budaya Malaysia. Sebaliknya, saya ingin lebih lama orang Malaysia juga berminat dengan bahasa Jepang dan budaya Jepang. Kadang-kadang, orang-orang saya katakan mereka berhenti belajar bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang sangat susah. Janganlah berusaha, teruskan usaha. Oke kah? Jumpa lagi dalam video seterusnya. Oke guys, setelah menonton video ini, rasanya kayak pengen pakai bahasa Jepang gitu ya. Dulu itu saya sekolah di MA Mambaul Ulum 2 di kampung saya. Dan di situ saya ambil jurusan bahasa dan di sana ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Jepun. Dan ya, agak susah sih sebenarnya bahasa Jepun itu. Dan bahasa Jepang itu unik banget guys. Istilahnya, konnichiwa. Ya, ingat-ingat dikit lah. Watasino namai cak mujib des. Oke. Ong gengki desu kak. Oke guys, agak susah pelafalannya. Tapi guru saya itu memang asli Indonesia kan. Tapi dia itu pernah bekerja di Jepang sebagai guru di sana. Guru bahasa Indonesia di sana. Dan wow, keren banget bahasa Jepangnya dia itu. Keren, 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 keren. Bagaimana pendapat netizen tentang abang Kouji Jepun ini? Oke, di sini ada hebat seronok dengar kisah tentang Dato' Kouji. Teruskan usaha Kouji. Oke. Nanti kalau ada rezeki, saya datang Jepun bawa nasi lemak untuk Dato' Kouji. Mesti dia suka. Yeay. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Peribahasa tersebut sesuai untuk menggambarkan kesungguhan Kouji mempelajari bahasa Melayu kerana minat Kouji. Oke. Terima kasih akan rasa cinta Kouji terhadap Malaysia. Saya juga akan bersungguh-sungguh untuk menyelami budaya Jepun dan menanti video baru daripada Kouji. Oke. Ini bahasanya apa, guys? Ada bahasa Jepangnya di sini ya. Wah, sabaslah Kouji layan semua komen peminat. Salam daripada Pahang. Oke. Wow, banyak juga orang Malaysia yang nulis bahasa Jepung di sini ya. Mungkin pakai translate ya. Atau mungkin udah pada ngerti semua. Udah pada belajar tentang bahasa Jepang gitu ya. Lancar. Jokoji cakap Melayu. Proud of you. Good job. Oke. Kalau kita dengar tadi itu memang fasih lah. Dia memang tapi ada logat-logat Jepun pun ada kan. Kalau orang Melayu asli kan macam ya mengalir je. Tapi kalau tadi itu Abang Kouji ini memang dia masih ada logat-logat daripada Jepun. Dan itu menjadi ciri khas. Bahasanya dia adalah bule gitu kan. Bule itu mat sale lah. Mat sale seperti itu, guys. Dan sangat bagus sekali apabila ada orang Jepang yang belajar bahasa Melayu. Karena banyak negara-negara lain yang juga belajar bahasa Melayu. Dan akhirnya suka banget dengan bahasa Melayu. Dan ya termasuk saya juga seneng banget guys menggunakan bahasa Melayu seperti itu. Karena ya macam sedak lah kita dengar contoh. Oke ya. Itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya sampai sekarang ini. Semoga channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi tentunya ke depannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk senantiasa share video-video saya. Dan juga jangan lupa apa pendapat teman-teman tentang Abang Kouji ini. Langsung komen di bawah. Dan buat teman-teman semua saya saranin untuk subscribe channelnya Abang Kouji ini. Kouji Jepan ya. Nanti bisa cek link di deskripsi. Agar supaya Abang Kouji ini lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang bahasa Melayunya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.